Saya adalah raja dan kemudian saya pengen supaya anak-anak saya itu menjadi pengganti saya. Pilihlah dia. Jangan pilih anak Jokowi atau mantu Jokowi. Makin brutal dalam cara dia mengelola negara dan menggunakan kekuasaannya itu. Demokrasi kaum pejahat. Seakan-akan dia itu menjadi seorang raja yang bisa kemudian memiliki kekuasaan seperti Firaun gitu kan. 18 dosa Jokowi, bukan nawadosa. Tidak bisa saya itu kemudian memaafkan Jokowi dengan dihancurkannya sistem demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata pada 1998. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Sahabat kita semua netizen. Prof Ikhra Musabakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, sudah berseri-seri ini, Prof. Mudah-mudahan berseri-seri karena mungkin ada angin-angin yang menyejukkan bagi kita. Enggak juga. Oh, enggak juga. Waduh ini. Prof, ini tadi saya katakan walaupun sebenarnya angin seharusnya menyejukkan kita. Betul. Tapi rupanya Republik tidak menyejukkan kita. Kenapa enggak menyejukkan? Kita lihat perseteruan Ibu Mega dan Jokowi ini masih berlanjut. Saya pikir setelah Pilpres sudah selesai, ternyata perseteruannya semakin memuncak ketika kita mendengar kemarin pidatonya di Rakernas Perindo ya. Dan keras sekali itu, saya coba menebak-nebak ya, Prof. Ikhra, mungkin ini dipicu oleh pemeriksaan beberapa kadar PDIP ya, termasuk ASTO dan Wali Kota Semarang. Kalau menurut Prof. Ikhra, kira-kira apa yang membuat Ibu Mega itu sampai detik ini menganggap Jokowi ini, kan destilahkan di situ, brutal ya. Ya, gini aja kalau Anda memang masih manusia, punya moral, punya hati, punya pikiran yang jernih ya, mana mungkin misalnya Anda yang misalnya dulu bukan siapa-siapa gitu kan, kalau istilahnya Roki Gerung itu kan cuma tukang mebel kecil gitu kan, kemudian tiba-tiba diangkat jadi talon wali kota, kemudian didukung juga menjadi gubernur DKI, bahkan Ibu Mega itu kan melepaskan kesempatan dia untuk bisa refund ya, dengan ketika dia ingin maju lagi gitu kan, pada pemilu 2014 itu. Tapi ya termasuk saya, saya yang kemudian juga mendesak supaya Ibu Mega sebaiknya nggak usah maju lah, berikan kesempatan pada Jokowi ya. Karena kita dulu kan melihat, apalagi dengan kampanye Jokowi adalah kita, itu seakan-akan buat saya pada saat itu Jokowi adalah kita. Saya itu terus terang ya, saya ingat saya sampai tanggal 13 Oktober 2023, saya itu masih nggak percaya bahwa dia ingin memajukan lah, memajukan Gibran itu menjadi calon wakil presiden dengan mengobrak-abrik, saya menggunakan kata mengobrak-abrik ya, dibandingkan cawe-cawe ya, kepada MK ya. Dan whether apa namanya Anda suka atau nggak suka ya, berita itu bukan isapan jempol gitu kan, walaupun Jokowi mengatakan nggak, mana saya gitu kan. Tapi satu majalah ya, yang tidak pernah juga saya tidak sebutkan di dalam podcast-podcast yang saya ikuti, itu dalam majalah Tempo. Anda lihat ya, sebuah majalah berita mingguan itu berseri-seri tentang Jokowi ya, tadi Jokowi dan keluarga, kemudian sekarang Jokowi beserta rektor yang kemudian jadi operator gitu kan, ya maksud saya, ya teman saya juga ya, mantan rektor UGM ya, yang sekarang menjadi Menteri Sekretaris Negara, jadi hal-hal semacam itu buat saya nggak masuk akal saya. Saya sebagai seorang pengamat politik ya, baik itu tentang negara-negara ASEAN ataupun internasional ya, khususnya yang terkait dengan pemilihan umum ya, seperti misalnya, saya waktu itu ikut loh bagaimana kampanye pemilu di Papua New Guinea tahun 1987 loh. Oke. Jadi maksud saya, begitulah politik itu berjalan kan, bisa yang muda itu kemudian mengalahkan yang tua ya, pada saat itu Pak Yasmin Timis ya kan, bisa mengalahkan tokoh tua senior ya, Michael Somare pada saat itu ya, pada pemilu 1987 itu. Jadi, jadi disitu saya melihat, tapi cukup segitu. Dia tadinya menjadi anggota partai panggu gitu kan, terus kemudian keluar, membangun apa nanya itu partai sendiri, dan bisa mengalahkan bosnya. Tapi, dalam kaitan dengan itu, dengan politik itu, itu Pak Yasmin Timis itu ya, itu nggak pernah melakukan suatu pembunuhan politik ya, atau pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh yang membesarkan dia ya. Karena ini kan P.A. Swingti kan dari daerah pegunungan ya, sementara Michael Somare kan dari daerah sisir ya, perkota sisir lah gitu. Tapi, kalau kita lihat apa yang terjadi antara Jokowi dan Megawati, itu tidak ada tuh di dalam buku politik yang kemudian menceritakan, ada sejarah di mana seorang kader politik kemudian bisa menghancurkan partai politik yang selama ini mendukung dia ya, atau kemudian juga seorang ibu atau umum partai yang kemudian selama ini juga memberikan kesempatan dan juga dukungan dan juga tentunya dana yang cukup besar ya, untuk dia bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, kemudian juga menjadi presiden untuk dua kali masa jabatan. Bahkan permintaan dia apapun, misalnya tentang apa, supaya Gibran bisa maju di Pilkada Solo 2019, itu diberikan. Bobi mau maju jadi wali kota Medan, diberikan. Apalagi yang tidak diberikan sama Jowati. Tidak ada. Jadi, cuma satu yang tidak diberikan, ketika dia meminta atau Jokowi meminta untuk masa jabatan yang ketiga, ya, atau priode yang ketiga. Kenapa? Buat Megawati, biar bagaimanapun dia harus menjadi penegak konstitusi. Karena Mega ini bukan cuma lahir pada era reformasi, Anda harus ingat ya. Dia lahir di dalam kancah politik ya, bukan cuma pada saat dia bisa menjadi anggota PDI pada 1985 ya, dan kemudian PDI melambung suaranya pada 1987, tapi dia adalah anaknya Soekarno. Seorang proklamator yang kemudian dibesarkan dalam situasi hiruk-pikuk politik Indonesia dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Masa-masa susah ya? Dia pernah mengalami masa-masa susah ya, Anda bisa bayangkan ya. Masa-masa direfresi apa ya? Betul, betul ya. Jadi bagaimana dia diadu domba dengan Mas Suryadi misalnya kan, yang akhirnya kedua tokoh PDI itu akhirnya berseteru dan kemudian, ya itulah, akhirnya PDI sempat berantakan ya, karena terbelah gitu kan. Pro Fikra, sebagai ilmuwan politik, ini sebenarnya Jokowi ini memainkan politik macam apa sih ini? Dengan memperlakukan Ibu Mega seperti itu? Itu yang saya juga nggak tahu gitu ya. Kalau dalam teori-teori politik ini. Saya terus nggak tahu saya, apa yang ada di pikiran Jokowi ya, tentang politik ya, termasuk juga tentang moral, tentang Pancasila, tentang difungsi ABRI, tentang macam-macam lah ya. Termasuk juga tentang mahkamah konstitusi, bagaimana kita harus menjaga institusi-institusi yang dilahirkan oleh gerakan reformasi atau pasca reformasi itu ya. Kenapa kemudian diobrak abrik sama dia? Saya nggak ngerti ya. Apakah memang karena dia memang nggak peduli kepada suatu struktur dan juga institusi politik yang memang dibangun dengan darah dan air mata pasca reformasi itu ya, atau memang kenapa dia nggak peduli karena buat dia ya, itu bukan cuma negara adalah saya. Saya adalah raja dan kemudian saya pengen supaya anak-anak saya itu menjadi pengganti saya. Dan disitulah bangunan dinasi politik itu benar-benar direncanakan sejak jauh-jauh hari loh ya. Ya kalau Bang Todung bilang sama saya bahwa saya udah nggak deket sama Jokowi ketika Gibran menjadi calon wali kota Solo 2019 sekarang. Oh kok jauh banget bang? Iya, karena aku udah tahu tuh. Dia bilang, gue udah tahu tuh. Nanti Jokowi pasti ngangkat Gibran untuk menjadi gubernur atau kemudian menjadi calon presiden dan sebagainya. Dan buat saya juga ya, Anda tahu ya, Presiden Republik Indonesia itu sebelum Jokowi itu juga bukan orang sembarangan ya. Baik itu Soekarno, Soeharto, Habibi, Anda sebutkan lah ya, Gustur, Megawati, itu bukan orang-orang sembarangan. SBI, itu bukan orang sembarangan. Tapi tidak ada dari Presiden-Presiden itu ya, yang kemudian berpikiran secara naif ya, untuk kemudian menggunakan kesempatan pada saat dia berkuasa untuk menjadikan anak-anaknya itu menjadi calon Presiden. Not even Pak Harto. Pak Harto itu kan kita kritik habis-habisan cuma gara-gara bisnis anak-anak dia. Ingat ya, itu bung ya. Kemudian Pak Harto itu juga sempat diramaikan gara-gara tutut tiba-tiba menjadi Ketua DPP Golkar dan kemudian menjadi Menteri Sosial ya. Tapi jangan Anda lupa ya, itu tutut itu bukan main-main juga maksud saya. Dia bukan orang baru kemarin, maksud saya dia udah, saya beri contoh. Perjalanannya panjang. Betul, dia membina anak-anak pemuda-pemuda untuk masang tenda di Cibubur ya, kemudian yang tadi Anda kira permaja, kemudian bagaimana dia merangkul anak-anak timur-timur, dien otak, macem-macem lah ya. Jadi perjalanannya panjang Prof ya. Betul. Sudah 40 tahun baru dia jadi. Dan kalau Anda perhatikan juga ya, terlepas dari Pak Harto itu tidak menginginkan Megawati menjadi pengganti dia. Tapi Anda tahu ya, itu bangunan segitiga ya, antara Golkar kemudian PDI dan P3 itu tetap dijaga. Ya, tetap dijaga. Walaupun memang, dia memang tidak menginginkan misalnya PDIP walaupun suaranya itu lebih tinggi dibandingkan P3 pada pemilu 1987. Tapi, apa, dia tidak pernah menghancurkan PDIP untuk kemudian tidak bisa maju. Menjadi, apa namanya, peserta pemilu legislatif gitu kan. Jadi, itu. Tapi kalau sekarang Anda lihat ya, saya terus sedang kaget ya, mengikuti perkembangan politik dalam seminggu terakhir ini ya. Anda bisa bayangkan ya, Partai Golkar, partai terbesar nomor 3 atau 4 sekarang ya, tapi buat saya dia termasuk partai terbesar. Itu yang kemudian memiliki SDM-SDM yang buat saya juga termasuk yang terbaik ya, itu kemudian tidak bisa memajukan. Kemudian Anda bisa lihat ya, bagaimana Golkar akhirnya tunduk untuk kemudian menerima bahwa yaudah. Jadi, Prof. Ikrat mau katakan Partai sebesar Golkar saja, itu bisa diatur-atur ya? Betul ya, independensinya benar-benar hilang ya, walaupun itu memang ada kasus-kasus hukum ya, yang terkait dengan Ketua Umumnya, walaupun itu belum terbukti beliau bersalah ya, karena kan selama ini kan belum ada pengadilan itu ya. Oke, jadi Prof. Ikrat mau mengatakan bahwa kemarahan Ibu Mega terhadap Jokowi itu yang dituangkan misalnya dalam pidato kemarin, ekspresinya ya, itu memang wajar? Ya, sekarang begini, kalau Anda perhatikan ya, PDIP itu kan biar bagaimanapun ya, sampai Pilpres 2024, itu adalah partainya Jokowi. Dan dia tahu ya, itulah partai yang membasarkan dia. Walaupun PDIP juga terus terang dapat juga keuntungan dari posisi Jokowi sebagai presiden tentunya, baik keuntungan politik ataupun ekonomi. Tapi kan Anda tahu ya, Megawati tidak pernah terpikirkan untuk menjadikan anaknya itu menjadi presiden. Walaupun misalnya orang berselentingan bahwa itu dia mau dukung si Puan, tapi dukungan itu kan dia cukup rasional. Karena Puan Maharani ini tidak mendapatkan dukungan elektabilitas yang cukup, makanya kemudian dukungan itu dia alihkan ke ganjar. Tidak ada upaya dari Megawati untuk kemudian, wah bagaimana ya, menggunakan aparat ya, atau waktu 2004 yang lalu ya. Sebenarnya bisa dia lakukan? Bisa dia lakukan, tapi dia nggak melakukan itu ya. Sama seperti ketika Menteri di dalam Kabinet Masumi pada tahun 1955 itu tidak pernah mau melakukan keuntungan politik karena Perdana Menterinya itu berasal dari Masumi. Dan Masumi harus mendapatkan keuntungan politik pada pemilu 1955. Tidak dia lakukan. Masumi tidak melakukan itu ya. Dan Megawati juga tidak melakukan mengail di air keruh pada pemilu 99 ataupun pemilu Presiden 2004. Pro Fikra, apakah kalau menurut Pro Fikra, kalau melihat ya, fakta yang terjadi akhir-akhir ini di ujung kekuasaan. Ini kan kelihatannya Jokowi ini seharusnya kalau kita lihat ya, yaudahlah ini sudah di akhir-akhir kekuasaanmu haruskan meninggalkan legasi yang bagus. Supaya bisa dikenang. Tapi ini kan kalau kita lihat justru sebaliknya. Semakin memperlihatkan fakta di depangan, ingin berkuasa, ingin melanggangkan kekuasannya lewat dinasti politiknya. Bagaimana dia mau melakukan sesuatu sehingga Bobi harus aman di Sumatera Utara. Terus kemudian bagaimana dia coba mengusung KESAM baik itu di DKI maupun di Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Ini sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan Pak Jokowi ini? Ya, buat saya ya. Harusnya ada legasi yang bagus. Itu menambah, ya terus terang, ya saya juga berpikiran gitu ya, tulisan-tulisan saya di Aryan Kompas setelah saya pulang dari Tunisia kan tidak sedikit tentang Jokowi kan. Dan itu mewarnai pikiran saya yang masih melihat Jokowi sebagai orang baik, yang tidak ingin terjadi crash landing gitu kan, ataupun macam-macam lah. Bukan cuma sebagai teman, tapi sebagai pendukung ya. Karena saya mendukung Jokowi itu sejak dia mau maju pelkanda DKI walaupun saya bukan orang DKI ya. Dan kemudian juga di dalam pemilu 2014 juga saya menjadi pendukung lah di dalam berbagai dialog di televisi ataupun radio ya. Tapi ya, begitu melihat seperti itu, buat saya enough sih, enough ya. Cukup adalah cukup. Dan buat saya di mata Jokowi, Jokowi itu nggak cukup mendapatkan kekuasaan yang udah diberikan oleh Tuhan ya. Selama dua kali masa jabatan, atau yang juga didukung oleh partai selama dua kali masa jabatan ya. Dan kalau misalnya Bu Mega itu tidak menyetujui gagasan periode ketiga, itu bukan karena dia nggak suka Jokowi aktan berkuasa kembali. Tapi yang lebih penting buat dia itu adalah, jangan gitu dong, kan kita udah sepakat ya. Anda tahu ya, pemilihan presiden yang seorang presiden hanya boleh dipilih satu kali atau satu kali kembali setelah jabatan lima tahunnya. Kenapa dua kali? Karena kita tahu Bung Kano juga mengalami menjadi presiden yang dulu diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup ya. Walaupun dia kemudian dijatuhkan juga oleh MPRS ya, pada era Nasution. Dan Pak Harto itu menjadi presiden, Anda bisa lihat ya, dari tahun 1967 ya, itu sampai 1998 gitu kan. 32 tahun? 32 tahun ya. Jadi itu yang tidak boleh terjadi lagi. Kenapa tidak boleh terjadi lagi? Sebab Anda tahu ya, semakin lama Anda berkuasa, atau kalau misalnya Anda waktu itu menjadi ketua KPK untuk lebih dari dua kali masa jabatan misalnya kan, itu kan pasti Anda, abuse of power terjadi ya. Karena biar bagaimanapun, yang namanya korupsi itu akan timbul ketika kita memiliki kekuasaan. Oke, jadi kalau menurut Pro Ikhra, ini semacam keserakaan ya? Oh iya dong, sekarang kalau Anda lihat ya, ini saya ngomong terus langsung aja ya, dia selalu mengatakan kepada masyarakat Indonesia, atau bahkan peneliti asing, mengatakan bahwa anak-anak saya nggak ada yang tertarik pada bidang politik. Anak-anak saya senangnya bisnis. Bisnis, bisnis kecil-kecilan. Iya, bisnis. Awalnya saya percaya kecil-kecilan. Dan itu lagi-lagi 2023, yang kemudian saya terbuka matanya ketika saya baca e-booknya yang diterbitkan oleh Tirto.id itu ya, yang bangunan politik dinastinya Jokowi, khususnya yang bagian mengenai bisnis anak dan mantunya itu ya. Dan itu bisnis anak dan mantunya itu kan Anda tahu, Anda bisa ngomong kecil-kecilan, gimana kecil-kecilan. Kalau kemudian sumbangan dari beberapa orang atau konglomerat yang punya masalah ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi Anda pasti tahu ya. Kemudian anggaranya itu ada yang dalam bentuk US Dollar, ada yang ngasih 100, eh 1 juta US Dollar, ada yang kemudian ngasih miliar. Kalau dalam karitan Anda sebagai Ketua KPK, kan Anda bisa memasukkan itu sebagai gratifikasi. Iya. Dan Anda tahu ya, seorang pendidik ya, kalau nggak salah dosen, kalau nggak salah di Universitas Negeri Jakarta ya, pernah mengajukan itu, nggak pernah berhasil. Udah dilaporkan. Udah dilaporkan. Dan KPK diem aja. Saya nggak tahu waktu KPK Anda jadi... Sudah bukan saya, Prof. Harus saya klarifikasi. Itu eranya Kirli. Jadi, ya itulah ya. Atau kemudian Anda lihat sekarang ya. Dan Anda tahu kan, persoalan ijasa kan muncul kembali kan. Jadi saya juga, tadinya saya juga nggak percaya bahwa itu kok nggak selesai-selesai. Persoalan ijasa itu. Dan buat saya itu harus diselesaikan terang-benerang gitu kan. Oh, oke. Ya termasuk juga... Boleh meninggalkan jejak sejarah hitam ya? Oh iya dong. Apakah benar Anda itu memiliki misalnya... Sarjana. Sarjana. Di UGM. Dalam, iya dalam bidang apa namanya itu... Kehutanan. Kehutanan, kan. Insinyur kehutanan, ya. Dan kemudian, ataukah kemudian seperti ada juga dugaan orang bahwa ketika Anda menjadi wali kota Solo itu, waktu itu katanya yang dicantumkan namanya bukan insinyur, tapi dokter Anda sebenarnya kan. Saya juga belum tahu. Itu satu. Kedua ya, persoalan juga ya. Apakah Gibran itu sarjana ataukah dia cuma... Kursus. Kursus. Di luar negeri cuma kursus itu. Nah itu. Anda yakin dia kursus ya, walaupun saya masih baik lah. Maksud saya kalau dia benar-benar itu dia dapat BA Honors ya. Tapi dengan kelas B, ya itu tadi yang saya pernah juga ngomong sama Anda. Kelas B itu adalah kelas yang second kelas B. Jadi itu nggak ini. Dan sekarang juga orang juga bertanya-tanya kan, apakah Gibran itu sarjana dalam artian benar-benar terkait dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan Teknologi, ataukah dia cuma misalnya sarjana di dalam suatu universitas ya, yang kalau di dalam kategori di Australia itu bukan untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi hanya untuk membangun keterampilan. Skill. 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 Jadi kalau di Australia itu ya, kalau Anda luluskan... Bukan bachelor-nya. Bukan bachelor of art ya. Jadi gini, saya ingin cerita ya, kalau di Australia atau di Jepang, kalau Anda nilainya itu... Tidak patut untuk masuk universitas, Anda hanya bisa masuk ke dalam bidang keterampilan lah. Skill aja lah gitu kan. Apa yang ingin saya katakan di sini ya, semuanya itu harus jelas ya. Karena terus terang ya, tidak sedikit anak-anak Indonesia itu yang benar-benar bright ya, dan kemudian punya juga... Kemampuan. Kemampuan. Melebihi Gibran? Ya, bukan cuma melebihi Gibran, melebihi semua anak dan mantunya Jokowi. Anda nonton lah, ruang guru yang sekarang ada pertarungan ya. Walaupun saya kadang-kadang saya lihat, uh rupanya anak-anak yang lagi kuliah di luar negeri bisa kalah juga ya sama anak-anak kita yang cuma kuliah di unistas di dalam negeri. Makanya saya berpikiran ternyata anak-anak muda Indonesia banyak yang jauh lebih pintar daripada Gibran ya. Oh ya, kalau itu sih. Itu sih, bukan pertanyaan itu. Itu memang kenyataannya seperti itu. Oh kenyataan. Oh iya dong, kalau Anda bisa lihat ya, bagaimana anak-anak itu bisa kuliah di Oxford ya, ada yang kemudian di Cambridge atau macam-macam ya. Ada juga yang di NTU ya, ada yang di NUS ya, National University of Singapore ya, banyak. Dan Anda juga tahu ya, tidak sedikit beasiswa dari Singapura itu kepada anak-anak Indonesia ya, untuk bersekolah atau ambil S1, S2, dan S3 di Singapura. Betul. Dan tidak sedikit yang kemudian juga diming-imingi untuk menjadi warga negara sana ya. Atau juga di Malaysia ya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang kuliah juga di Malaysia. Pro Pikra, ini kan ada yang menarik nih Pro Pikra, pernah kita diskusikan bahwa kita memperkirakan, ya bulan-bulan sekian lah, posisi Jokowi sudah tidak berdaya, karena sudah hampir selesai. Tapi tuh di penghujung kekuasanya, dia semakin berdaya dan semakin memperlihatkan kekuatannya. Kalau buat saya ya, bukan ingin memperlihatkan kekuatannya, kalau buat saya makin brutal, dalam cara dia mengelola negara dan menggunakan kekuasanya itu. Saya beri contoh misalnya ya, siapa yang menyangka bahwa di masa-masa akhir masa jabatan, ya, baik itu masih jabatan presiden ataupun legislatif, kalau ini DPR, tiba-tiba DPR kemudian menjadi institusi yang kemudian memiliki hak inisiatif untuk membuat rancangan undang-undang, yang buat saya itu bukan urusannya DPR, kemudian maksud saya kan persoalan tentang TNI-Polri itu kan harusnya pemerintahlah yang memang mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Oke, Prof. Ikhra, ini salah satu yang diprotes ya, sama Ibu Mega tentang rancangan undang-undang TNI dan Polri ya, bahwa itu kan sebenarnya kalau dilihat itu bisa membawa negara semakin ke era yang sebelumnya. Betul. Kalau menurut Prof. Ikhra, apa yang sebenarnya sedang terjadi sehingga Jokowi itu melakukan itu semua? Tiba-tiba menyuruh DPR berinisiasi, membuat undang-undang TNI dan Polri? Ya, karena itu seakan-akan dia itu menjadi seorang raja yang bisa kemudian memiliki kekuasaan seperti Firaun gitu kan. Saya mengatakan Firaun bukan dalam artian yang negatif ya, kan ada-ada pribahasa Arab kan ya, ketika ada orang bertanya Firaun atau Farau gitu kan. Kenapa kok Anda bisa menjadi seorang penguasa sehebat itu? Ya, Firaun cuma menjawabnya, karena nggak ada orang yang bisa menyetop saya, nggak ada orang yang kemudian bisa menasihati saya, itulah yang terjadi, ya kan. Nobody stop me, no institution atau political party juga berup saya untuk menyetop saya, walaupun pada sebetulnya nggak ada yang bukan tidak bisa, cuma karena mereka juga tersanderah. Takut? Takut, ya. Saya beri contoh, takut ini bukan cuma persoalan korupsi loh ya, kalau saya bilang ya. Saya beri contoh misalnya, mengapa PKS juga akhirnya juga misalnya mendukung Bobi di Sumatera Utara ya. Nah, itu. Dan bukan mustahil itu gambar besar kalau si Anies Baswedan disandingkan dengan Sohibul Iman. Iman, ya. Itu Jakarta Aman gitu, itu kan gitu. Saya nggak yakin dia juga masih percaya dengan itu. Kenapa demikian? Kenapa? Karena Anda tahu ya, itu tiga partai yang mendukung Anies Baswedan, ya. Nasdem, PKS, PKB, itu kan juga-juga seakan-akan mereka tersanderah sekarang. Kenapa tersanderah? Karena iming-iming untuk mendapatkan kekuasaan di kabinet, ya. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan keinginan mereka untuk kemudian melakukan perubahan, ya. Ini harus saya omongkan, ya. Saya beri contoh, saya beri contoh misalnya, bagaimana PKB yang tadinya juga mau bergabung dengan PKS untuk mendukung Anies Baswedan, tidak terjadi, ya. Bagaimana Nasdem juga yang juga tadinya juga mendukung Anies Baswedan, ya, untuk bisa maju di Pilkada DKI, juga tidak bisa terjadi, ya. Dan bagaimana juga yang tadinya kita berharap antara PKS dengan PDIP itu bisa gabung, ya, mendukung dua calon yang berasal dari partai itu. Dan ini bukan sesuatu yang aneh ataupun tabuh. Kenapa demikian? Karena tau juga dulu Mas Sumi dengan PNI kan juga berapa kali melakukan koalisi, ya. Jadi hal-hal semacam ini kan bukan karena seakan-akan bahwa, wah ini kebodohan mega, ini kekakuan mega untuk tidak bisa menerima partai-partai politik untuk berkoalisi dengan PDIP dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang sekarang terjadi Anda lihat, ya, ini PDIP seakan-akan dijadikan satu kekuatan politik, ya, yang benar-benar disingkirkan ke pinggir lapangan politik, ya, sehingga kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa demikian? Karena baik PKS, PKB maupun Nasdem tidak mungkin untuk bergabung dengan PDIP karena faktor-faktor yang tadi saya katakan itu, ya. Saya beri contoh misalnya karena faktor misalnya keinginan ketua-ketua umum partainya atau presiden partainya yang ingin masuk ke dalam kabinet, gitu kan. Atau kemudian juga ada juga ketua umum partai yang inginkan supaya dia juga bisa maju di Jawa Timur dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu yang kemudian buat saya ini yang demokrasi kita itu benar-benar kembali ke era sebelum 98, ya, yaitu yang disebut oleh Tonquis, ya, itu sebagai demokrasi kaum penjahat, ya. Kenapa demokrasi kaum penjahat? Karena ini kan seakan-akan demokrasi, ya. Ini-ini kok calonnya udah ada kok, ya. Anda tinggal pilih, gitu kan. Kemudian juga partainya ada, ya Anda tinggal pilih, kan. Tapi ternyata baik calon presiden ataupun kepala daerah, ya, yang mungkin sebetulnya bisa menonjol atau terpilih menjadi presiden, ternyata itu juga bisa, bisa di kalahkan, ya, dengan total full ball, ya. Kenapa sakatan total football? Karena gimana nggak total football, ya. Dia menggunakan aparat militer, aparat kepolisian, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, sampai ke kepala desa. Bahkan anggaran pendidikan, Bung Samad, ya, kalau Anda baca atau dengar baik-baik ucapan mantan-menteri pendidikan Pak Nuh, ya, itu beliau mengatakan, ini kayaknya tahun ini kita harus bertobat ini kepada Tuhan, ya. Harus buka hati. Buka hati. Ada yang salah dengan kita. Kenapa? Kenapa anggaran pendidikan yang harusnya benar-benar 20% untuk pendidikan, ya, dari tingkat paut sampai ke perguruan tinggi, ternyata 52%-nya dipotong untuk anggaran apa? Desa. Itu kan kemudian jadi pertanyaan kita. Anda tahu desa itu tidak memiliki suatu otoritas, ya, ataupun power untuk mengelola sekolah. Benar nggak? Yang mengelola sekolah itu pada tingkatan kepala daerah itu adalah bupati dan wali kota, ya. Gubernur juga demikian, ya, tapi tidak ada kepala desa yang kemudian dititipkan anggaran ataupun memiliki institusi yang terkait dengan pembangunan sekolah, ya. Maaf, Bung Abraham. Paham saya tuh kalau saya mau bilang, ya, Pak Harto itu tahu persis, ya, bahwa suatu saat dia akan jatuh oleh demonstrasi mahasiswa, ya, tentunya, ya, semakin tahun semakin tinggi jumlahnya, ya, selalu meningkat jumlahnya. Dan eskalasi ini semakin meningkat. Dan semakin meningkat, ya, walaupun pada saat misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Pak Daud Yusuf, ya, mengubah mahasiswa dari yang tadinya suka berdemonstrasi menjadi orang yang suka berdiskusi dan melakukan analisis dengan NKK-BKK-nya, ya, normalisasi kehidupan kampus, badan kegiatan kemahasiswaan, ya. Tapi ada tahu Pak Harto tidak berhasil menghabisi gerakan-gerakan mahasiswa di kampus. Dia bisa misalnya mengeluarkan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ekstra kampus, ya, seperti HMI, GMNI, PMII, PMKRI, kemudian juga yang mahasiswa-mahasiswa yang lain, ya, itu tidak boleh lagi punya kantor di dalam kampus. Itu saja, ya. Tapi Anda tahu, ya, tapi dia berupaya untuk mengkooptasi yang namanya, apa ya, organisasi-organisasi kemahasiswaan itu, kemudian digabungkan oleh pemerintah order baru ke dalam KNPI. Dia tahu cara mengkooptasinya, ya, Pak? Ya, itu yang Soeharto itu cuma misalnya berupaya untuk melakukan apa yang disebut dengan state corporatism. Oke. Ya, state corporatism itu saya beri contoh misalnya, kalau yang berbau-bau agama, ya, masuk Majelis Ulama Indonesia. Ya, ya. Kemudian yang berbau-bau kepemudaan, masuk, ya, itu. KNPI. KNPI ataupun kemudian pramukah. Ya, ya. Ya, kan? Kemudian yang pada tingkatan yang lebih tinggi, ya, itu yang tadi, Cipayung, kelompok Cipayung, ya. Mereka yang tergabung dalam kelompok Cipayung, masuk, jadi KNPI. Tapi, Anda perhatikan, ya, anggaran untuk mereka, ya, anggaran untuk pendidikan anak-anak bangsa di era order baru, menurut Anda nyungsep atau meroket? Meroket? Meroket, ya, meroket. Kita paham betul, Prof, karena pada saat itu banyak sekali itu biasiswa-biasiswa yang dikucurkan, kan? Wah, betul. Ya, jadi begini, ya, saya sendiri, maaf ya, saya ngomong terus terang, saya penerima biasiswa dari Dikti, ya. Ngambilnya itu di Bank BRI, di Jut Mutias, itu. Tapi Pak Harto sendiri itu punya juga biasiswa dari Yayasan SuperSmart, ya. Ya, dan yang dapat itu bukan cuma anak-anak binaannya tutut, bukan. Ada anak HMI juga di situ. Kita pernah menikmati itu, Prof? Belum lagi dari perusahaan-perusahaan, ya. Dan kemudian, kalau Anda perhatikan, ya, Pak Harto itu berupaya agar yang namanya biaya sekolah itu kalau bisa seminimal mungkin, ya. Oke. Apa nggak hebat, gitu, maksud saya, semua terjangkau. Oke. Di era sekarang? Di era sekarang, coba Anda lihat dengan yang disebut bayaran kuliah tunggal, gitu kan. UKT? UKT, ya. Jadi, apa, Anda bisa lihat, ya, berapa jumlahnya. Dan terjadi komersialisasi di kampus? Ya, dan itu melebihi dari, Anda jangan lupa, loh, ya, itu nilai dari UKT itu melebihi bayaran kuliah di beberapa universitas swasta. Betul. Ya nggak? Lebih mahal. Lebih mahal, ya. Jadi, jadi, itu yang buat saya itu, saya sih bandingkannya gitu aja, ya. Jadi, kalau menurut Prof Ikhrak, ternyata setelah membandingkan, era Pak Jokowi ini lebih buruk dibanding era Orde Baru. Oh, ya. Jadi, kalau Pak Harto itu kan lagi-lagi saya katakan bahwa KKN-nya itu masih terkait dengan persoalan bisnis anak-anaknya, ya. Yang dikritik oleh misalnya Pak Beni Murdani, atau kemudian dikritik oleh mahasiswa juga, ya. Dan kemudian juga tutut misalnya menguasai pembangunan jalan tol, jalan bypass, ya, yang sekarang jadi lingkar dalam dan juga lingkar dalam Jakarta itu, ya. Tapi, kalau Anda perhatikan, dalam artian Pak Harto ingin menjadikan salah satu anaknya menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak pernah terpikirkan mungkin oleh dia. Prof, kalau Prof lihat ini kan semakin jauh nih, Jokowi ya, di era kekuasanya tetap mencengkrap, ingin meloloskan semua keluarganya. Apakah nanti fenomena pilkada ini akan melahirkan pertarungan dengan kotak-kotak kosong? Nah, jadi begini ya, saya terus terang ya. Karena Jokowi semakin mencengkran. Saya, apa, mengerti soal kotak kosong itu gara-gara pilkada di Sulawesi. Makassar. Makassar. Ya, menang ke Tokasong, betul. Kalah dengan itunya. Tapi kan Anda tahu, kotak kosong kan nggak bisa dilantik sebagai kepala daerah, gitu. Nah ini ya, makanya kemudian diciptakanlah suatu fenomena yang baru dalam tanda kutip ya, yaitu... Ada lawan, seperti waktu di Solo. Betul ya, jadi karena tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan untuk menjadi penantang Gibran ya, makanya ya sibuklah ya. Mungkin aparat negara kita, aparat intradian negara kita juga terlibat itu. Dalam bagaimana mengelola, apa nanya, ngumpulin fotokopi KTP. Independent. Macem-macem ya. Jadi nanti begitu terjadi, Prof ya? Nah, kalau saya, kalau memang kita akan memberikan pendidikan politik pada rakyat, sekali-kali kalau memang itu terjadi ada calon kepala daerah boneka, boneka, direkayasa, pilihlah dia. Jangan pilih anak Jokowi atau mantu Jokowi. Kenapa demikian? Kalau kita memang menginginkan supaya negara ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bukan negara kelanjutan dari dinasti Solo ataupun dinasti Mataram gitu kan. Jadi, ya, ini jelas ya. Kenapa demikian? Karena hanya dengan bentuk sebuah negara Republik, ya, itu hak rakyat benar-benar terjaga. Ya, di itu yang namanya rakyat itu tetap bisa menjadi seseorang. Seperti juga waktu Jokowi baru akan melangkah, merangkak bahkan ya, untuk menjadi politisi yang dibantu oleh PDIP. Oke, Prof. Ikhrak, kalau Prof. Ikhrak kan tadi bilang jangan berikan kesempatan dinasti itu bisa melanjutkan kekuasannya dinasti Solo. Kalau Prof. Ikhrak melihat apakah Pak Prabowo ini bisa mengeliminir, bisa meminggirkan kelangsungan dinasti ini? Pak Prabowo pasti sadar, ya, biar bagaimanapun, ya, di tengah suasana yang gegap gempita, ya, pimpinan-pimpinan negara yang hebat-hebat, dari Putin, ya, kemudian Biden, kemudian Macron, kemudian... Erdogan. Erdogan, atau kemudian kita sebutlah yang dari Asia, ya, Sinsipin, ya, Sinsipin. Kemudian juga Perdana Menteri Jepang, yang tentunya juga Perdana Menteri Australia, ya. Jadi, memberikan apa, apresiasi luar biasa, terlepas dari mereka suka atau tidak suka, tapi yang jelas ada apresiasi. Ada penyambutan. Tapi, di luar persoalan sambutan yang begitu meriah terhadap Prabowo, tapi mereka juga pastinya memiliki catatan. Bahwa biar bagaimanapun, Prabowo ini pernah menjadi penculik, ya. Prabowo ini pernah memiliki suatu catatan hitam di awal reformasi, ya, terlepas dari dia memang tidak bisa mengatakan tidak, ya, Karena yang memerintahkan mungkin petinggi di TNI, ataupun pemimpin negara pada saat itu yang adalah Bapak Mertuanya, ya. Ini kalau memang Prabowo ingin membersihkan diri dari kecaman-kecaman, kemudian juga kritikan-kritikan, makian, atau whatever the name, ya. Inilah kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar the true democratic person. Itu yang harus dia bangun, ya. Dan dia juga harus bisa mengatakan kepada adik-adik ataupun penakan-penakanya, ya, Biar bagaimanapun, ya, eh, lo-lo pada inget, ya, pada inget, ya, itu misalnya eyang kamu itu yang namanya Margono, ya, Atau kemudian Mbah Buyut, ya, terus Mbah Kamu itu yang namanya Sumitro Joyohadi Kusumo, Itu adalah orang-orang republikan, ya, yang ingin mendirikan negara ini benar-benar mandiri secara ekonomi, ya. Anda harus ingat ya, itu pasti Prabowo itu masih punya pikiran mengenai hal itu. Dan Anda juga tahu ya, Prabowo itu kan menggunakan bukan Joyo Hadi Kusumo, tapi Subianto. Subianto ini kan nama pamannya ya, yang kemudian juga meninggal dalam pertempuran di wilayah Grogol ya, yang kemudian jalannya itu jalan Daan Mogot ya. Jadi salah satu kawan baik dari Subianto itu adalah Daan Mogot ya, yang pada saat itu mereka sama-sama mati dalam pertempuran yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya, saat mereka melobi untuk mendapatkan senjata-senjata dari Jepang pada saat itu ya. Itu, jadi apa yang ingin saya katakan, Prabowo itu tentunya masih punya jiwa keprajuritan, nasionalisme juga tinggi ya, dan kemudian independensi atau yang disebut dengan berdik harinya juga bukan mustahil, masih ada di dalam otaknya Prabowo. Dan kalau kemudian pilihannya itu kan tinggal dua ya, apakah dia akan kemudian ikut menjadi bagian dari pembangun demokrasi kaum penjahat, apakah dia kemudian bisa menyatakan bahwa saya benar-benar ingin membangun demokrasi Indonesia. Itu pilihannya. Kemudian juga itu ya, apakah dia cuma misalnya menjadi orang yang dulu ya, menjadi dalam tanda kutip ya, kacungnya Jokowi untuk membangun food estate yang gagal, ataukah dia kemudian benar-benar ingin membangun kemandirian atau suasembada pangan di Republik ini ya, dan kemudian bagaimana menggerakkan supaya petani itu juga bisa sejahtera. Dan lalu emang itu dia ada di otak dia, berarti itu yang namanya proyek strategis nasional di BSD dan juga di PIKPIK, tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang produktif, yang juga sudah banyak diomongkan oleh salah seorang, ya biar gimana pun masih teman saya lah. Syed Didu. Syed Didu ya, dia kan orang BPPT, kalau saya kan orang LIPI lama gitu kan. Itu saya pikir ada benarnya, bagaimana mungkin kalau kemudian kita mau membangun sewa sembahda pangan, kalau kemudian tanah-tanah produktif, tanah-tanah yang benar-benar subur untuk pertanian, khususnya padi, ya, kemudian dibeli dengan harga yang begitu murah, ya, puluhan ribu sampai seratus ribu rupiah, kemudian dialihfungsikan menjadi bangunan yang dengan harga tanah yang Auzubila Minzalik tingginya. Oke, Prof, menarik. Setelah kejadian ini semua, dan kemarin kita nih sempat tertegun melihat Jokowi melakukan permintaan maaf nih, di acara Sikir Kebangsaan di Stana Merdeka, tiba-tiba dia meminta maaf. Apakah permintaan maafnya itu tulus atau apa tuh, Prof? Jadi begini, ya, saya nggak bisa ngomong itu tulus atau nggak, ya, setelah banyak sekali. Kalau Anda dengar lagunya anak-anak yang dalam bahasa Inggris, ya, kalau Anda, Lingo Kids, ya, di situ kan ada kalimat, gitu kan, what you said is what you do. Apa yang Anda katakan, itulah yang Anda harus lakukan. Itulah baru ada kaitan yang ngeret antara kata dan perbuatan. Nah sekarang kita juga mencatat, ya kan, berapa kata-kata dari kata-kata dari Jokowi yang tidak sesuai dengan perbuatan. Mobil SMK, suasembada pangan, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Nah, bukan, bukan, suasembada pangan, weh, lumbung pangan dunia, kalau Anda masih ingat, ya. Kemudian juga kalau Anda masih ingat, ya, dam yang akan dibangun, gitu kan. Memang betul dibangun dam, tapi pertanyaannya, apakah dari dam-dam itu kemudian menghasilkan, ya, daerah-daerah persawahan dan pertanian yang kemudian sesuai dengan... Bisa melakukan suasembada. Iya, dengan apa, visi dan misi Jokowi untuk suasembada pangan itu. Anda lihat, kalau yang namanya tol laut, ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang terjadi adalah dia hanya lebih banyak membangun fasilitas transportasi untuk yang terkait dengan daratan. Oke. Baik itu misalnya jalan tol, ataukah kemudian bandara-bandara, ya. Tapi bagaimana tol laut ini supaya yang namanya, misalnya, ya, jalur antara misalnya Aceh sampai ke Papua itu benar-benar yang namanya perusahaan-perusahaan nasional, seperti dulu kan Samudai Indonesia, misalnya, kan. Itu kemudian bisa melayani angkutan-angkutan yang disebut dengan tol laut itu, ya. Bagaimana supaya... Karena kita negara maritim, Prof, ya. Oh iya, ya. Bagaimana supaya misalnya kalau kapal berangkat dari Surabaya, saya beri contoh, ke Jayapura, itu kemudian dia juga bisa balik, bukan dalam artian yang kosong, yang menyebabkan harga transportasi itu mahal, tapi kemudian dia juga bisa mengirim kembali barang dari Jayapura dan sekitarnya ke Tanah Jawa yang juga penuh. Sehingga kemudian tui trafik ini benar-benar bisa menghasilkan uang dan tentunya transportasinya jauh lebih murah. Berarti, Prof Ikra, permintaan maaf Jokowi itu hanya basa-basi kalau menurut? Saya nggak bilang basa-basi, tapi kalau Anda lihat ya, dia kan ngomong atas nama negara loh. Karena dia menyebut misalnya Pak Kiai Haji Maruf Amin. Tapi yang kemudian endingnya, kok kemudian lagi-lagi itu bersifat pribadi. Dan saya akan-akan, ya maafkan saya bagaimanapun saya. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul, jadi saya itu kan ada keterbatasan dan kemudian pokoknya namanya manusia itu pasti tak luput dari kesalahan dan sebagainya. Tapi buat saya, di mata saya sebagai orang Indonesia dan seorang yang juga menginginkan nawacitanya itu benar-benar diterapkan, Tidak bisa saya itu kemudian memaafkan Jokowi dengan dihancurkannya sistem demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata pada 1998. Tidak bisa saya menerima bagaimana Jokowi itu melumpuhkan KPK dari sebuah institusi yang begitu kuat menjadi institusi seperti bebek lumpuh yang tidak bisa berenang. Saya tidak bisa melihat misalnya bagaimana Mahkamah Konstitusi yang juga dilahirkan di era reformasi itu, kemudian tiba-tiba diinjek-injek dan kemudian dia harus menjadi sebuah institusi yang mengikuti Sabdo Panditoratu atau ucapan dari seorang raja. Jadi ini yang buat saya tidak bisa. Termasuk juga Mahkamah Agung yang kemudian tiba-tiba juga sekarang memberikan karpet merah pada Kesang. Jokowi bisa bilang, enggak, kamu tanya aja sama Mahkamah Agung, ya nanya sama saya. Ya gimana, memang kemudian dia melakukannya sendiri? Ya enggak lah, pasti ada operator-operatornya ya. Dan ini mudah-mudahan, Bung, seperti yang Anda katakan, mudah-mudahan pada Pasca 2024 ini, mudah-mudahan terbuka kesempatan kita seperti yang dilakukan oleh seorang rakyat di Korea Selatan ya, bahwa terlepas dari Presiden Perempuan Pertama di Korea Selatan itu adalah anak dari Pak Chunghi, seorang militer, tangan besi, mengubah Korea Selatan dari sebuah negara miskin menjadi sebuah negara... Maju, dan apa nanya, tapi karena dia ada persoalan rekan bisnis ya, yang kemudian boleh dikatakan bagian dari kolusi dan korupsi itu ya, makanya kemudian Sang Presiden Perempuan Korea Selatan itu masuk penjara. Apa yang ingin saya katakan di sini, selama ini kita selalu terbuai dengan kata-kata cantik ya, mikul duur mendem jeruh, ya, dan kemudian kita harus, wah, menutupi keburukan-keburukan dari Presiden kita dan kemudian menaruh apa segalanya di dalam, sedalam-dalamnya sehingga kemudian nggak ada yang memalukan kita. Sekarang saya mau nanya sama Anda, Memangnya segala informasi tentang Indonesia itu cuma dimiliki sama orang Indonesia? Enggak. Sudah tersebar luas. Sudah tersebar luas, bahkan mungkin mereka memiliki informasi tentang Indonesia jauh lebih dasat atau lebih banyak dibandingkan kita-kita yang ada dan tinggal di Indonesia. Jadi lebih akurat ya? Ya, jadi mungkin mudah-mudahan harapan Anda yang juga... Harapan kita semua. Harapan kita semua ya, bahwa biar bagaimanapun ya, tanpa kita melanggar azaz, azaz, praduka tak bersalah, kita harus memberikan kesempatan kepada sebuah pengadilan yang adil ya, bahwa seorang Presiden bisa saja bersalah seperti permintaan maaf beliau. Dan kalau perlu itu harus dilihat ya. Misalnya ya, saya beri contoh ya, itu yang namanya kekayaan seorang mantan Presiden atau mantan Menteri, itu nggak cukup dengan dilihat melalui laporan LHKPN. Iya, iya, iya. Tapi coba dilihat ya. Karena sekarang nih, Harus di tracking gitu ya? Saya itu kemarin waktu selesai menjadi ruta besar di Tunisia, itu kalau Anda mau tahu, Bung, dua tahun LHKPN saya itu belum diterima sama KPK dengan alasan anak saya yang berusia 17 tahun belum melaporkan berapa isi uang dia di bank. Begitu, baru berapa bulan yang lalu tuh, saya bilang gini aja dipikir emang gue punya duit berapa gitu. Iya, akhirnya, coba kamu copy itu di bank kamu tuh ada uang berapa. Dan kamu bikin pernyataan gini, terus akhirnya saya kirim KPK. Baru hilang pertanyaan saya, apakah itu dilakukan juga oleh KPK kepada pemimpin-pemimpin kita? Itu baru namanya hukum itu tidak, apa namanya, tajam ke bawah dan kemudian tumpul ke atas. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Rob Ikhra bahwa singgung-singgung nawacita, bukan nawacita, nawadosa. Manding nawadosa. 18, Bung. 18. Tempoh Senin yang lalu itu menyebabkan ada 18 dosa Jokowi, bukan nawadosa. Kalau nawadosa itu kan cuma mengubah dari nawacita menjadi nawadosa 9 gitu kan. Tapi tempoh bilang 18. 18. Oke, dan Rob Ikhra juga mengamin itu ya, 18. Kalau buat saya mungkin lebih, tapi ya oke lah. Jadi itu. Terima kasih banyak Rob Ikhra atas pencerahan, edukasinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Rob Ikhra kepada kita semua, bisa menuntun kita untuk menemukan kebenaran, agar supaya kita bisa paham apa yang sedang terjadi di negeri ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih telah menonton!